Api disertai asap tebal membakar sebuah rumah di Jalan Melati, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Selasa Pagi. Peristiwa itu terjadi di saat kondisi rumah sedang kosong, lantaran sedang ditinggal penghuninya berobat ke rumah sakit. Hembusan angin dan banyaknya material dari dalam rumah yang mudah terbakar membuat kebaran terus membesar. Warga pun langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat yang tiba di lokasi berjibaku memadamkan api. Sumber air yang cukup jauh sempat menjadi kedala dalam proses pemadaman. Yang bakal rumah tinggal. Ini satu rumah cuma dibagi tiga oleh anaknya yang satu adik. Makanya di sini orang tuanya. Jadi orang tuanya informasi lagi keluar dari kontrol. Sekarang ada satu orang adik cuma satu keluarga istri dari anaknya. Ada korban ya? Alhamdulillah, untuk korban tidak ada korban. Ini kenapa penyelidikan? Dalam penyelidikan kita belum. Bukan awal karena tidak ada pilihan masak atau tidak ada pilihan lain. Bukan awal, tapi masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Ada kendala yang masih jauh pemadamnya? Kendalanya dengan 14 unit masih kurang. Jadi kita butuh selamun. Namun selamun cukup jauh. Jadi kita sempatnya sistem jalan, dinamis. Jadi kembalanya? Ya, sebenarnya agak jauh. Sebanyak 14 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat dikerahkan. 40 menit kemudian api dapat dilokalisir petugas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun kerugian materi pemilik rumah diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV.